Seorang siswa sekolah dasar di Pulau Gebang, Jakarta Timur nyaris menjadi korban penculikan saat berangkat sekolah. Ya, sementara itu tiga bocah perempuan di Boyolali lolos dari percobaan penculikan saat menunggu jemputan setelah mengaji di sebuah masjid. Salah satu anak berontak dan menggigit tangan pelaku yang menjanjikan akan membeli mie ayam. Di kawasan jalan Dr. Sumarno, Pulau Gebang, Jakarta Timur, seorang siswa sekolah dasar nyaris menjadi korban penculikan pada Kamis pekan lalu. Korban siswa kelas tiga sekolah dasar saat kejadian sedang menuju sekolahnya melintasi kawasan perumahan. Di depan gerbang perumahan, dua pria kemudian menghampiri, mengajak bermain telepon seluler. Sang bocah yang menolak kemudian langsung berlari menuju sekolah dan melapor ke petugas keamanan sekolah. Menurut cerita anak itu, pada waktu mau berlari ke sekolah itu kan ada yang mengajak atau menawar untuk bermain HP ya. Nah kemudian tetapi dia tidak mau, itu sudah ada di depan mobil. Menurut anak itu, dia ajak masuk mobil tapi anak itu kemudian lari untuk masuk ke dalam ini dan kami ke sekolah. Akibat kejadian ini, sang siswa SD masih mengalami trauma. Sementara itu, tiga bocah perempuan di Boyolali, Jawa Tengah lolos dari percobaan penculikan pada Rabu saat menunggu jemputan usai mengaji di sebuah masjid. Salah satu anak berontak dan menggigit tangan pelaku hingga aksi penculikan urung dilakukan. Pelaku sebelumnya mengiming-imingi korban untuk diajak membeli mie ayam. Pengurus masjid pada Jumat menceritakan kegiatan mengaji sedang libur karena turun hujan deras. Saat sedang menunggu jemputan untuk pulang, mobil berwarna hitam berhenti di seberang masjid. Seorang penumpang kemudian mengajak ketiga anak tersebut untuk membeli mie ayam. Salah satu dari anak sempat ditarik dan digendong oleh pelaku. Korban kemudian berontak dan menggigit tangan pelaku hingga akhirnya melepaskan korban. Ketika sedang menunggu orang tuanya di sini telah ada mobil berhenti di seberang. Mobil warna hitam mengadap mengarah ke barat. Berhenti di seberang jalan. Kemudian salah satu penumpangnya turun, bapak payung, anak laki-laki nih. Bapak payung. Kemudian yang dikenali juga oleh anak itu, pakai anting, itu ya ada tato di mukanya di bagian mana gak jelas. Menghampiri anak di sini. Bertiga tadi. Kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek Ampel pada Kamis. Cuma siang, polisi memeriksa empat saksi. Terdiri dari ketiga bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar, serta warga yang rumahnya terletak di samping masjid. Tim Liputan, CNN Indonesia